Intro Ini alasan presenter Astrid Tiar marah pertanyakan moral Ray Utami soal video ikan asin di larsir tribunjateng.com Saat sedang bawakan acara Lip Insert Trans TV pada Rabu 3 Juli 2019, presenter Astrid Tiar tidak bisa menahan emosinya terhadap Ray Utami. Astrid Tiar tak habis pikir mengapa Ray Utami sebagai seorang perempuan, tega mengunggah wawancaranya dengan gali giranjar soal ikan asin yang diduga kuat adalah Aib Pairus Arafik. Saat itu Astrid Tiar juga menyinggung soal seorang Ray Utami, soal moral seorang Ray Utami. Hadir sebagai bintang tamu di acara Oke Boss Trans 7 Senin 22 Juli 2019, Astrid Tiar memberikan kalidifikasinya. Ia mengaku tidak senang dengan cara berpikir Ray Utami. Istri Fabulo Buna itu pernah bersikeras bahwa sesuai dengan nama konten Youtubenya mulut sampah, itu berarti Ray Utami bebas berkata apapun, termasuk membongkar aib orang lain. Tentu pandangan tersebut tak dibenarkan oleh Astrid Tiar. Astrid Tiar takut generasi muda akan mengikuti Ray Utami untuk membuat konten-konten Youtube yang bernilai negatif dan merugikan orang lain. Gue tuh takutnya ditiru aja, anak-anak jaman sekarang banyaknya pengen jadi Youtuber. Nah, jangan sampai pengen jadi Youtuber tapi mengolah konten yang salah jelas Astrid Tiar. Satlib Astrid Tiar mengaku menggunakan kesempatannya untuk bisa mengedukasi orang lain. Yang punya akun Youtube itu kan Ray Utami dan Fabulo Buna, dimana mereka punya hak dan kewenangan untuk mengedit apa yang perlu dipublis dan apa yang tak perlu dipublis. Yang kedua, Ray Utami sempat berbicara bahwa kontennya memang mulut sampah, jadi dia pikir dia bisa berbicara apa saja sesuka dia, terserah dia. Nah, begini ya mbak, kita sebagai bangsa Indonesia itu memiliki nilai-nilai adat, budaya, agama, dan hukum. Kebayang gak sih, kalau kita sebagai manusia bisa ngomong apa saja tanpa melihat nilai-nilai itu? Dimana kita yang memiliki etika? Apa gak dididik orang tua? Pertanyaan gue itu, demikian adalah ucapan Astrid Tiar saat live beberapa waktu silap. Saat live Ray Utami memang tidak dihadirkan di tempat, sebagai presenter Astrid Tiar menggunakan kesempatannya tersebut untuk berbicara. Astrid Tiar berharap kasus ini benar-benar bisa memenjarakan orang-orang yang terlibat mencemarkan nama baik virus Arafik dengan membahas urusan seks dan membicarakan ikan asin. Ini harus bikin jera, biar semuanya gak niru, biar anak muda gak pada niru, ungkap Astrid Tiar. Terima kasih telah menonton!